Warga di sekitar Stadion Kanjuruhan Kebepatan Malang mengaku sedih dan kaget dengan kabar terjadinya kerusuhan yang telah menewaskan sedikitnya 125 orang. Warga mengaku heran mengapa suatu pertandingan olahraga bisa berakhir dengan tragedi. Di Stadion Kanjuruhan, di mana kendaraan yang terbakar masih berjajar di jalan, warga setempat membawa bunga untuk menunjukkan bela sungkawa mereka. Salah seorang warga Nurholis menahan air mata saat melihat kerusakan yang disebabkan oleh malam yang kacau di dekat stadion. Yang lain, termasuk salah satu pendukung Arema FC, tidak dapat memahami bagaimana hal itu menjadi sangat buruk. Kaget aja mas, disini 180 korban jiwa ya dalam satu malam. Padahal disini pertandingannya ya nggak ada supporternya Surabaya. Padahal disini ya itu cuma Arema sendiri, ya terlalu fanatik ya saya kira. Seharusnya nggak bisa lah, kalau kalah ya nggak apa-apa lah, punya namanya permainan kalah biasa, pajar. Tapi kalau ini padahal nggak ada supporternya Surabaya, tapi kok bisa seanartis itu loh mas. Dalam salah satu bencana stadion terburuk di dunia, pendukung tim tuan rumah Arema FC yang kalah menyerbu lapangan. Mendorong petugas untuk menembakkan gas air mata dalam upaya untuk mengendalikan situasi, memicu penyerbuan dan kasus mati lemas di antara banyak penonton. Kita nggak boleh ya menyalahkan satu aparat, oke lah, salah ya. Tapi kayaknya saya itu sekarang nggak cocok sama areman yang bojil-bojil itu loh. Sukanya bikin huru hara gitu loh. Di jalanan konvoy juga kayak gitu, saya mulai kopai dulu ikut terus mas, lihat konvoy juga, saya mulai, anak saya mulai kecil sampai dewasa ya. Nggak sampai terjadi kejadian yang seperti ini. Selain di stadion, kerusuhan juga menjalar keluar. Setidaknya 13 mobil hangus terbakar, termasuk mobil pribadi dan mobil polisi. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Nusantara TV melaporkan.